oke terus-terus lanjut terus terus-terus Jalan karet ini penuh dengan sejarah Yuk kita masukin jalan karet Kebanyakan bangunan di sini ini berlantai dua Terinspirasi dari tradisi Eropa dan Cina Jalan karet ini sangat tua sekali Jalan tertua di Surabaya sekitar tahun 1700an Dan meninggalkan jejak pecinan bercampur kolonial Belanda Kesan bangunan mewah jelas tidak ada di jalan ini Tapi banyak para muda-mudi yang berfuturia di daerah karet ini Kita jalan terus sampai kita menuju ke jalan gula yang sangat terkenal Di sebelah kanan saya adalah rumah abu keluarga D Di sini tidak ada kebangunan yang mewah Tapi jaring kali banyak orang yang datang ke sini hanya untuk berfutu-futu selfie Posisi saya tepat di depan jalan gula bro Berarti apa kondisi jalan gula kita masukin aja bro Jalan gula ini adalah jalan dimana gedung-gedungnya ini dulu katanya sih bro Gudang tembakau Sama gudang kayak perniagaan ekspedisi-ekpedisi di jaman Belanda dulu bro Dan jalan gula ini ternyata penduduk setempat angker bro Sampai ada stasiun televisi itu mengadakan uji nyali disini tapi tidak berhasil Tahun 2019 dulu sih ada semacam kayak sewa sepeda di sini bro Sepeda kumbang Jadi sewa sepeda kumbang disewakan sama sekalian foto-foto di sepanjang tempo ini Kita lihat bagian dalam Gelap dong Lorongnya angker banget ya Selamat menikmati 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 Selamat menikmati